Dan kalaupun menyalahkan pemiliknya sih Pemiliknya gak ada di rumah gitu loh Nah semua ini terjadi sih karena takdir gitu ya teman-teman Karena musibah gitu Dan menurut saya mati rezeki sama judul itu udah ada yang ngatur gitu loh Dan kalaupun menyalahkan si mbaknya ini Siapa suruh kerja disitu Namanya orang ya butuh uang gitu loh Apapun resikonya pasti ditanggung gitu loh Dan seketika itu kan juga mbaknya pasti gak tau Kalau bakal nasibnya senaas itu Halo teman-teman kembali lagi ke channel saya Ika Rastina Di video kali ini aku mau menanggapi ya Video yang lagi viral Yaitu salah satu ART Yang ada di Indonesia yang meninggal Karena tergigit oleh anjing majikanya Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan berbela sungkawa Buat keluarga urban Dan juga buat keluarganya mas Bima Nah dan kebetulan yang anjing yang punya ini adalah Salah satu youtuber terkenal Dan juga presenter TV ya teman-teman Nah disini saya mau menanggapi ya Saya bukan ahli soal anjing ya teman-teman Tapi saya disini mau menanggapi komentar-komentar Teman-teman yang ada di sosmed yang saling Menghujat gitu ya teman-teman Ada yang menyalahkan si korban Ada yang menyalahkan pemiliknya Ada yang menyalahkan anjingnya Nah gini teman-teman ya Kejadian ini adalah sebuah Apa ya Apa itu Yang tidak kita inginkan gitu Musibah yang tidak kita inginkan gitu Aduh sampai belepotan ngomongnya Dan semua orang pasti tidak ingin mengalaminya ya teman-teman Dan semua ini adalah Takdir yang udah digariskan oleh yang maha kuasa gitu ya Nah kalau kita menyalahkan si anjing ya teman-teman Anjing ini adalah hewan yang tidak mempunyai pikiran Dan dia itu hanya mempunyai insting gitu loh Antara salah sama benar Si anjing ini gak tahu gitu loh Apa yang dia lakukan itu gak tahu gitu Nah kemudian ada juga yang menyalahkan si pemilik gitu loh Dan pada waktu kejadian Mas Bimanya itu kan gak ada di rumah gitu loh teman-teman Dan kalau menurut saya ya Saya gak membela siapapun ya Kalau menurut saya apa yang dilakukan Mas Bima itu Sebenarnya udah benar gitu loh Ketika dia tidak ada di rumah Si Paltakus ini tidak Tidak ditaruh di luar gitu Intinya dia ditaruh di dalam kerangkeng gitu ya teman-teman Nah dari beberapa berita yang saya baca ya Di situ suami si korban ya Suaminya Mbak Yayan Yayan atau Yahya gitu ya Memberi keterangan kepada polisi Karena suami tersebut juga bekerja di situ gitu loh teman-teman ya Waktu itu kalau gak salah katanya Mau maghrib gitu ya Ibu TD gak tahu itu ibunya Mas Bima atau siapa Ya inisialnya itu baru datang gitu ya Kemudian Mbak Yayannya ini membukakan pintu Buat ibu tersebut ya Membukakan pintu Kemudian ibunya ngomong Yayan tolong bukakan kerangkengnya si Paltakus gitu ya Kasian karena dia udah terlalu lama dikurung gitu Mungkin dari pagi atau kapan juga gak tahu ya Mungkin dipikirnya ibunya seperti itu Karena merasa kasian disuruh ngeluarin gitu ya Dan Mbak Yayannya sudah awalnya udah menolak gitu Kalau takut gitu ya Terus ibunya itu ngomong dan apa itu Kalau gak akan terjadi apa-apa gitu Gak apa-apa katanya gitu Dan padahal menurut penjelasan dari suami korban Si Paltakus ini baru saja dimasukin ke kandang gitu ya Dan kita juga gak ngerti gitu loh teman-teman Si anjing ini perasaannya atau emosionalnya itu seperti apa Kita kan gak tahu ya teman-teman Mungkin dia stres karena dikurung Atau waktu dia tidur Kemudian terus karena Mbaknya takut Kemudian energi takutnya ini ditangkap oleh si Paltakus Dikirain orang baru ya namanya orang baru ya Yang disitu baru kerja dua minggu Dan kemudian mungkin dipikirnya si Paltakus ini Mbaknya ini ingin menyakiti Kita juga gak ngerti ya Ingin menyakiti kemudian langsung diterkam Seperti itu bisa juga Si Paltakus ini sedang tidur kemudian Mbaknya membuka kerangkeng Si Paltakus mendengar bunyi dan kaget langsung diterkam juga bisa ya Kita semua gak tahu gitu loh teman-teman Ini saya sedikit cerita ya teman-teman Karena saya dulu pernah kerja di Singgi Tepatnya itu saya di Hongkong ya sekarang ini 8 tahun saya mengurus anjing gitu ya teman-teman Dulu saya juga takut Karena ada sebagian teman-teman yang juga menyalahkan asisten rumah tangannya Suruh Siapa yang suruh untuk Udah takut Siapa yang nyuruh untuk kerja disitu gitu ya teman-teman ya Istilahnya gini teman-teman Ketika kita gak punya uang Apapun Akan kita terjang gitu Sebenarnya memang itu sudah risiko kita gitu loh Dulu saya pertama datang Saya merawat anjing delapan Itu anjing rumahan sih ya Anjing rumahan gitu Meskipun anjing rumahan Kalau sama orang baru pun juga galak gitu loh teman-teman Dan waktu itu manjikan saya menyuruh saya untuk memandikan Dan kebetulan anjingnya itu laki-laki ya Memang agak sedikit nakal gitu Waktu itu saya agak takut gitu Dia pun juga ingin berusaha ingin menggigit saya gitu loh Tapi gak sampai tergigit Cuma cekl gitu Maksudnya Nyerempet gitu aja teman-teman Sampai saya itu Merayu dia dengan mengasih Senek kayak gitu Sampai habis satu bungkus Baru bisa Merayu dia dan bisa memandikan dia Itu aja anjing rumahan Bisa seperti itu Sama orang baru Apalagi Jenis-jenis Paltacus ini Anjingnya Kalau Menurut saya memang agak-agak galak gitu Dari raut wajahnya itu Memang agak galak gitu teman-teman Namanya orang takut Dimanapun juga kita gak bisa nyalain gitu Itu pun juga Bisa terjadi gitu teman-teman Waktu membuka kerangkeng Paltacusnya mungkin Kaget Atau gimana Juga langsung diserang Kita gak tahu Segala sesuatu yang bersuara dan bergerak Akan dia gigit Tentu Tiap Belgian pun akan lain-lain Separta kebetulan datang dari Turunan anjing pekerja Atau working dog Jadi sifat ini sangat kental Contoh salah satu Gerbang dibuka Mokap gue mobilnya lagi mau masuk Di umur 6 bulan Separta langsung keluar Langsung dihantam Bempernya digigit Wah gue kaget Naik sepeda Langsung digigit Gue nyalain pespa gue Baru bunyi Digigit pespa gue lancat-lancat Siram air Petir Hujan Semua mau digigit Dan akhirnya Hal itulah yang harus gue hadapin Selain gue Ngajarin dia banyak hal Gue pun banyak belajar Dari Maltacus Salah satu diantaranya adalah Mereka gak suka Kalau ditinggal pergi Nah Berarti intinya gini loh teman-teman Kalau saling menyalahkan Sebenarnya sih Bingung siapa yang salah Gitu lah teman-teman Namanya anjing kan Gak punya pikiran Seperti yang udah saya Terangkan tadi Gitu loh Dan mungkin ada yang komen Nah karena kamu sendiri Yang gak ngalamin Atau kamu sendiri Gak ngalamin keluarga kamu Yang digigit Kalau seandainya itu Yang terjadi pada keluarga saya Pasti rasa sedih Pasti ada ya teman-teman Dan siapa sih yang mau Kejadian ini terjadi Gitu loh Dan setiap orang pun juga Gak mau Mengalami hal seperti ini Dan hal seperti ini pun Juga bisa terjadi Sama siapapun Gitu lah Ya Dan untuk keluarga Mas Bima pun Juga pasti akan Sangat menyesal Gitu Karena kejadian tersebut Gitu loh Dan Kalaupun menyalahkan Pemiliknya sih Pemiliknya gak ada Di rumah Gitu loh Nah semua ini Terjadi sih Karena takdir Gitu ya teman-teman Karena musibah Gitu Dan Menurut saya Mati rezeki Sama judo itu Udah ada yang ngatur Gitu loh Dan kalaupun menyalahkan Si mbaknya ini Siapa suruh kerja Disitu Namanya orang Ya butuh uang Gitu loh Apapun resikonya Pasti ditanggung Gitu loh Dan Dan seketika itu Kan juga mbaknya Pasti gak tau Kalau bakal nasibnya Senaas itu Gitu loh teman-teman Ya Saya bukan Apa ya Pengamat anjing Ataupun apa Saya cuma sedikit Cerita soal pengalaman Saya yang Kerja 8 tahun Tadi yang memang Menjaga anjing Itu kalau Awal Kita datang Itu pasti galak Gitu teman-teman Anjing rumahan pun Pun aja Yang saya jaga Seperti itu Dan mungkin ada Kata-kata yang Menyinggung Beberapa pihak Saya minta maaf Dan Mungkin nanti Teman-teman salah sangka Gini-gini-gini Saya juga Saya juga Minta maaf Saya bukan Bermaksud Membelah Siapapun Disini Saya hanya Menanggapi Opini saya Seperti itu Dan sekali lagi Saya mengucapkan Berbela sungkawa Buat korban Serta Keluarganya Mas Bima Semoga Kasusnya cepat Selesai Gimana ya Semuanya juga Ikut turut Prihatin Gitu teman-teman Dan Saya mohon Buat semuanya Untuk Berhenti Saling menyalahkan Ya Teman-teman Oke Itulah video dari saya Kurang lebihnya Saya minta maaf Bila ada kekeliruan Sampai Ketemu Di video selanjutnya Dan terima kasih Yang sudah menonton Dadah